Hai apa kabar ngomong dong ngomong dong mau makan apa daya setia menunggu tuan Hai Udin ngabur takut bapak belur di penjara penista agama ngakunya pendeta lontang lantung nganggur bini pindah kasur salibkan dia rumah tangga hancur Oh kasihan hidup menggelandang tak punya uang Saifuddin gembel rohani tengah mati ditinggal bini botol bekas dikumpulin galon bekas dijualin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video hiburan yang datang dari pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga datang dari pendeta Hendri Tandianta dua orang pendeta ternama pendeta Kristen di Indonesia tetapi yang satunya ngabur ke luar negeri karena telah melakukan penistaan agama dan takut untuk pulang ke Indonesia Oke sahabat kita simak terlebih dahulu video hiburan dari Saifuddin Ibrahim Hai apa kabar Hai ngomong dong mau makan apa ngomong dong mau makan apa daya setia menunggu Tuhan apa bedanya anjing di Amerika dengan anjing di Indonesia Hai kalau anjing di Amerika Hai anjing kayak teman kalau di Indonesia teman kayak anjing hehehe kalau di Indonesia teman kayak anjing hehehe Terima kasih eh lelucon hari ini Tuhan Yesus memberkati Saifuddin Ibrahim hina Islam pendeta Hendri Tan jangan obok-obok Al-Quran nah ini mantap ini pesan dari pendeta Hendri Tan kepada Saifuddin Ibrahim ya pendeta Hendri Tan mengingatkan koleganya yaitu Saifuddin Ibrahim untuk berhenti membuat konten yang menghina agama Islam sebagai sesama warga negara Indonesia Hendri Tan mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu dan bertoleransi terhadap agama lain hingga saat ini Saifuddin Ibrahim yang berada di Amerika Serikat terus membuat konten di channel Youtubenya yang berisi hinaan terhadap agama Islam Al-Quran itu kitab sakral bagi umat Islam seperti Injil bagi umat Kristen jangan mengobok-ngobok Al-Quran karena itu menista agama lain begitu ujar bendeta Hendri Tan di salah satu channel Youtubenya yaitu channel YouTube PSHTD for Universe menurut Hendri Tan terhadap kitab suci dan ajaran agama lain seharusnya seorang Kristen bertoleransi dengan tidak mengusiknya namun dengan sesama ajaran Kristen pemeluknya bisa berdiskusi dalam konteks saling mengingatkan jika ada yang dirasa keliru kita Indonesia kita Pancasila kita saling menghargai saling menghormati tidak boleh saling menghujat terhadap keyakinan lain itu harus saling toleransi begitu lanjut bendeta Hendri Tan Dianta Hendri Tan mengatakan jika setiap orang mengedepankan toleransi maka tidak akan ada orang yang alergi terhadap Islam atau Islamophobia hingga saat ini channel YouTube saya Fuddin Ibrahim masih eksis kendati isinya terus-menerus menghina ajaran Islam dan Nabi Muhammad channel tersebut sempat tidak bisa diakses namun hanya berlangsung sepegang setelah itu aktif lagi saya Fuddin Ibrahim kini berstatus buronan Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama mantan pengajar di pondok pesantren al-zaitun Indramayu Jawa Barat itu menjadi tersangka setelah meminta menteri agama menghapus 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap mengajarkan kekerasan menteri agama kok disuruh menghapus ayat Al-Quran kan Al-Quran itu bikinan Allah Wahyu Allah berarti menteri agama disetarakan dengan Tuhan ini kan mengobok-ngobok ajaran agama orang lain ini jelas penistaan agama begitu tandas Hendritan saifuddin ngapur takut Bapak pelur di penjara penista agama ngakunya pendeta lontang lantung nganggur bini pindah kasur rumah tangga hancur oh kasian salib kan ya hidup menggelandang tak punya uang saifuddin gembel rohani setengah mati ditinggal bini salib kan ya botol bekas dikumpulin galon bekas dijualin saifuddin gembel rohani bagi harga diri gelandangan dan buronan sampai mati mengenaskan salib kan ya ha 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 saifuddin ngapur takut Bapak pelur di penjara penista agama ngakunya pendeta lontang lantung nganggur bini pindah kasur rumah tangga hancur salib kan ya hidup menggelandang tak punya uang saifuddin gembel rohani tengah mati ditinggal bini salib kan ya botol bekas dikumpulin galon bekas dijualin saifud dan gembel rohani tak lagi punya harga diri gelandangan dan buronan sampai mati mengenaskan salib kan ya saifud dan gembel rohani tak punya lagi harga diri gelandangan dan buronan sampai mati mengenaskan sampai mati belatungan salib kan dia sampai mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati